Halo, selamat datang di Terjemah Hindu. Kali ini kita akan menerjemahkan kelas 8, halaman 210. Nah, ini ada, kita akan membaca, membaca pengumuman. Nah, seperti ini contoh-contoh pengumumannya. Kita terjemahkan terlebih dahulu, kita telah belajar menulis pesan untuk personal, untuk orang. Untuk pribadi. Nah, sekarang kita akan belajar untuk membaca beberapa pesan untuk umum, ya, masing-masingnya. Nah, jadi kalau tadi kita belajar untuk pribadi, misalnya dari orang tua ke anak, atau anak ke orang tua, atau saudara atau teman secara pribadi. Sekarang untuk umum. Nah, ini yang akan kita lakukan. Pertama, kita akan mendengarkan secara sesama guru kita membaca masing-masing pengumuman. Kedua, kita akan mengulangi membaca pengumuman tersebut setelah diucapkan oleh guru, kalimat berklimat. Kemudian, dalam kelompok, kita akan membaca pengumuman itu ke teman kita. Nah, kita akan bergantian dan akan mengoreksi jika ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh teman yang kita dengar. Jadi, waktu teman itu membacakan, kalau ada salah baca, pembacaannya, nah, itu kita perbaiki. Atau mungkin tanya ke guru, ya. Apakah ini benar bacaannya, Pak, Bu? Nah, kita akan mengucapkan kalimat-kalimatnya secara keras, jelas, dan benar. Nah, yang pertama, upacara bendera akan dilaksanakan untuk merayakan hari kemerdekaan, tanggal 17 Agustus. Seluruhnya wajib hadir. Yang kedua, kita akan ada ujian minggu besok, ya. Seluruh sekolah akan ujian dalam minggu besok. Harap tenang, ada ujian. Nah, seperti itu, ya. Harap tenang, ada ujian. Kelas kita, ini, a walk to the bush, itu artinya kita, kelas kita akan mengadakan semacam hiking atau lintas alam, ya. Lintas alam. Kita akan mulai dari sekolah kita jam 6, jam 6 pagi. Pastikan kamu ikut perjalanan panjang ini, ya. Jangan lupa membawa air putih segelas, bukan, sebotol besar. Sebotol besar air putih, ya. Seluruh siswa di kelas 8 akan melaksanakan studi tour di akhir tahun ini, di November hingga di Desember. Mulailah menabung, ya. Persiapkan dirimu untuk lomba baca puisi dalam bahasa Inggris. Di bulan, di tanggal 23 sampai 25 Agustus 2017. Seluruhnya boleh ikut, ya. Seluruh siswa artinya. Jangan lupa, kita akan ada hari bersih-bersih, Jumat besok. Ya, jangan lupa, kita akan bersih-bersih. Seharian itu bersih-bersih, ya. Hari bersih-bersih. Seluruhnya wajib hadir. Guru kelas akan menyampaikan Apa yang harus dibawah Waktu acara hari bersih-bersih tersebut. Nah, itulah terjemahan dari halaman 210. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan jangan lupa Untuk like dan subscribe Video ini dan akun ini Untuk tidak tertinggal Ya, seandainya ada File apa Video baru nantinya Baiklah, sampai jumpa Sampai jumpa